Jajaran Sat Narkoba Poresta Bandung menggerebek sebuah rumah tinggal yang dijadikan gudang penyimpanan minuman keras di kawasan perumahan Ranca Ekek, Kencana, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Polisi pun berhasil mengamankan satu orang yang merupakan pemilik rumah tersebut. Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Poresta Bandung dan Polsek Ranca Ekek memperlihatkan dua ruangan di dalam sebuah bangunan rumah tinggal di kawasan Komplek Ranca Ekek, Kencana, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung yang dijadikan gudang penyimpanan ribuan botol minuman keras berbagai merek dan jenis. Di gudang yang berada di tengah pemukiman warga tersebut, petugas mendapati lebih dari 8.400 botol minuman keras siap edar berbagai jenis dan merek. Penggerebekan ini dilakukan petugas gabungan pada Jumat pagi tadi menyusul adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai aktivitas di rumah tersebut. Berdasarkan penyidikan, minuman terlarang tersebut dipasarkan secara ilegal ke warung dan kios di kawasan Bandung Raya. Kapolresa Bandung Kombes Polkus Waro Wibowo mengatakan bahwa tersangka NP diduga telah melakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pihaknya juga telah mengamankan satu tersangka berinisial NP yang merupakan pemilik gudang miras ilegal tersebut. Sementara tersangkanya kita tetapkan nanti inisialnya NP, ya sementara baru satu karena kita belum melihat keterlibatan yang lain. Namun demikian seandainya nanti dalam proses perkembangan penyelidikan ada berkembang, maka kita akan kembangkan penyelidikan ini. Dengan adanya temuan dan penggerebekan gudang miras ilegal ini diharapkan dapat menekan angka peredaran minuman keras dan menjaga kondusivitas khususnya saat perayaan malam pergantian tahun baru 2023 nanti. Yuwana Kurniawan, Bandung TV